Terima kasih telah menonton Itu karena pertama kali juga Bang Adam main ke unit gue Tiba-tiba bukan yang di Gue nanya sama Bang Adam gitu kan Biasalah ya kan Kalau gue kan orang gak bisa gitu Orang gak bisa terus gue nanya sama yang bisa gitu kan Eh di unit gue nih ada yang aneh-aneh gak sih? Tiba-tiba langsung kelihatan gue Oh itu ada kuntilanak gitu kan Oh itu ada genderuwo gitu kan Enggak Bang Adam langsung Tuh di balkon ada iblis Dari awal ngeliat kolam renangnya itu udah rame ya Terus pas aku terawang juga Ex-bata ini Itu banyak arwah Tapi wujudnya gak kayak arwah Kayak apa? Wujudnya kayak embet sama iblisnya kayak aneh gitu Jenis Arbis gitu Beda? Ya mirip sih Mirip Arbis lah Jadi makin lama ini kan deduksinya makin kuat-makin kuat kan Tadi gue ngeliat ini bahwa Ada sosok gede Ketika ngerada rusun ini Terus dia kayak bentuknya sih kayak orang tua Bukan berupa iblis Kayak megang tongkat terus kayak dengan logat aki-aki Jangan kesini Nanti kamu bahaya gitu Sorry Lo pegang tangan gue deh Ini ada suara yang bilang Ikuti aku Ini ikut bukana atau kiri Karena gue gak yakin Soalnya agak positif Kalau mau masuk ke situ Tapi dia hanya nganterin sampe situ Ini kepala siapa? Dam gue angkat Dam ini kepala siapa? Kenapa? Di bawah itu ruang meeting gak? Iya tempat Maksudnya meeting iblis Iya, meeting iblis Spotnya itu ada kesitu Dia ada masalah nih sama orang tuanya nih Iya Dam ya? Dia masalah sama siapapun Salah satu penyebabnya itu Yang membuat Mungkin berapa persen yang tingginya itu Sama orang tuanya Kalau gitu tendinya ada yang terlibat dong Disitu dong Ada iblis ataupun Bisikan setan Atau arblis yang terlibat kan? Sama aku sempet Dapet juga memori Ada arblis yang Sebelum dia nih Sebelum dia yang meninggal nih Korban bunuh diri lain Juga gak bisik-bisikin dia gitu Nah bisa dirunut gak? Itu sih yang kita cari Bener ya Aku lebih seset nih Pas aku tadi Dapet vision tentang itu Tinggal nuasa tuh Kita udah balik ya ke yang tadi ya Dan Kalau yang tadi aku liat sih Kita masih harus tembus lagi Ke bawah Itu kayak lapisan tanah gitu Sekitar dua lapisan Wait, wait, wait Lu dimana? Kalian dimana? Di tempat yang tadi? Di tempat yang tadi? Iya Tarik gue dong Gue agak melayang di udara soalnya Deket koran tadi Oh iya Masih kayak Diam gua-gua Perbatasan gitu Betul Nah Dari sini itu Tadi aku sempet Pas dapet vision tuh Aku kayak ngelewatin Sekitar dua Lapisan tanah Ini kayaknya Lapisan ketiga deh Yang tempat monster Tadi itu Bukan Tempatnya si cewek ini Oh Lebih bawah lagi Daripada yang Monster Masih dibawa lagi Sehosaurus tadi Sekitar dua Atau tiga Layer Ya ketiga lah Layer ketiga Dari sini Oke Jis Lu bawa kita kesana Jis Oke Lu yang mimpin deh Oke Kita ikut lah Lepas Jis Power Wih kok Warna tanahnya Agak kebiruan ya Ini daerah Ini daerah Genjutsu nih Daerah Genjutsu nih Dan lu ngeliat kayak ada bola terbang gak? Enggak Gua ngeliat Gua merasa disini kayak lava gitu Iya lava bener Orang Lu ngeliat Biru Ini hati-hati kita Genjutsu ini berarti Oke Kalau ini ngawang nih Kalau ini ngawang Oh lava Iya lava kayak Kayak neraka Tapi bukan neraka Nyala ya Lavanya ya Iya nyala Kok gak ada siapapun disini Ada Udah ya Wah kita ke jiwa-jiwa Jiwa-jiwa penasaran ya Jis Itu jiwa penasaran korban-korbannya Iya Iya Oke Terus bebasin Kalau yang bisa dibebasin Bebasin Sebenernya Ini sorry Lavanya ini agak gede Kita gak sempit disini sama sekali Kayak luas banget Bener-bener Ada sembah-sembah Ada kayak Nggak tahu Kayak seal Atau kerangkeng gitu Disitu Betul Disitu banyak 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 jiwa disitu Kekurung disitu Tau gak sih Lu ngebebasin itu Itu demons dan Enggak Tadi aku ya Sebelum ke tempat ini Pas aku ngeradar Si Apa namanya Jiwa-jiwa penasaran itu Ada yang kayak Buat jadi mainan Jadi kayak kerangkengnya itu Kayak kerangkeng anjing Disininya Kayak ada kalungnya gitu Terus Jiwanya begini-begini lah Begini Kayak berusaha ngerangkak Tapi kayak Iblisnya itu Sambil Begini-beginiin Kayak Apa ya Itu dia Bukan mecet sih Apa sih Kayak Sambil narikin gitu Terus kayak buat mainan Terus aku tahu Iblisnya kayak gitu Tapi itu sama persis Dengan apa yang diilustrasikan Bukan maksudnya Secara lisan ya Oleh konten aku yang sebelumnya Itu yang dulu banget Jadi itu mereka tuh Kayak ada yang dikerangkeng gitu Banyak gitu Bener Dan ininya kayak anjing Kalungnya Iya, iya, iya Betul, betul Kita deketin aja Oke Di sebelah kanan sih Iya Bawa kita Tadi lho Tidak terlalu mencolok Oke Ayo kita ke sana Gede banget ini Iblisnya ya? Apa Tempatnya? Tempatnya Luas banget Kayak kita tuh Berada di sebuah gua Bawah tanah yang Wah gede banget Kayak discovery channel gitu loh Ini dimensi ya? Dimensi Terus ada yang Apa Arwah cewek Terlanjang Terus dicambuk Gitu Ini helm Bukan sih Tapi ini kayak helm Kecilan ya? Iblis yang di kanan Tuh kok tingginya Kayak kita Cuma kayak Semata kakinya ya? Waduh Gede banget Dia belum sadar sih Kita disini Belum Belum Makanya jangan terlalu mencolok Lu yakin Itu mau dilawan Gue ngerasa kayak Itu bosnya? Bukan Bukan Penjaga Bukan penjaga sih Kayak yang emang Disitu aja Itu pun masih belum bos loh Belum Ini bisa menjarain Berapa jiwa ini Segede ini ya Itu iblis yang besar banget Itu Dia kayak duduk Terus dia ngotong-antik sesuatu Lihat gak? Dia ngotong-antik apa itu? Gue dari belakangnya ngeliatin Jangan yang juga Itu teknologi mereka kayaknya Tau Tau Lihat gak dok? Lihat tapi gue belum jelas banget Iya Belum jelas banget Dia ngotong-antik Tapi gue belum tau Dia ngeliat punggungnya Nung liat punggungnya kan? Lihat Kalau kita selamatin jiwa-jiwa ini Kita pasti bertarung sama iblisnya sih Ini gak bisa lari sih Ini perang hak sih Iya Suasananya ya Itu ibaratnya Kayak kita lagi ngeliat Sebuah punggung raksasa Punggung raksasa itu lagi kayak Ngotong-antik di meja Kayak apa gitu loh Iya gak? Buk-dum Tapi itu apa gue gak tau Yah dia tau Tidak ketawa Dia bilang kok Aku tau Jadi dia kayak Ngomong lewat punggungnya Dia bilang kayak Emang kamu pikir aku tidak sadar keberadaan kalian Tapi dia gak balikin mukanya Cuma kayak dari punggungnya doang Dia ngasih suara batin gitu Kalian pikir aku tidak sadar keberadaan kalian Sih Joguh banget sih ini Tapi dia gak ngebalikin kepala sama sekali Ini iblisnya Tanduknya yang mulai tanduk Kayak banteng gitu sih Dan ini Gede banget Dan dia nyantai gak nyerang kita Enggak Oh dia bilang Kalian sebaiknya keluar dari sini Oh Tuh Ben ada iblis yang ngomong begini Hmm Bener Gak bohong gue Eh bohong Dia bilang kalian sebaiknya keluar dari sini Wah ini hak sih Kadang Ini kok kayak Kalau boleh dibilang Kayak neraka kecil-kecilan ya Iya bener Iya Jadi jiwanya tuh disiksa Dan balik lagi Kalau kata dia Kalau aku menjelaskan Yang disini Kalian bersedia pergi Tanda tanya gitu Coba aja Minta dia jelasin Oke boleh Gatel Aduh agak susah gimana Eh iblis bisa guruin gue Dia bilang kayak Fokus Apa katanya Nolkan hatimu dulu Katanya Mengapa lo gak suka Ada area disini Yang jiwa-jiwa Ketika hidup Dia tidak bisa menghargai Perbedaan pria dan wanita Maksudnya gimana Tuhan menciptakan fisik Ya emang ada pria dan wanita Ya mereka tidak menghargai aja Seperti itu Pemerkosaan salah satunya Pemenggalan kepala Salah satunya Gue gak Ini Ini kita di dimensi apa sih Terus Terus apa Dan jika kalian berpikir Hanya perempuan yang korban disini Tidak Ini organisasi Berarti luas banget Iya ada juga Laki yang menjadi korban Dari perempuan katanya Laki yang Biasa kan perempuan korban Dari laki kan Biasanya Ini ada juga laki Yang korban dari perempuan Bukan Aileen kan Yang jadi pelakunya Fokus dan fokus 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 Dimensinya gue yang Aku bantu katanya Gila Sudah better katanya Didim Divoke Dijekin gitu loh Tapi gue gak ada niat negatif sih Dia kenapa malah Oh dia bilang Kalian lihat yang tadi kalian ngintip Device di depanku Bukan device kayak apa itu Itu untuk aku keep track Siapa yang masuk mana Keep track tuh kayak Mendeteksi Siapa yang masuk mana Siapa yang masuk mana Kalian lihat di atasku katanya Itulah portalnya Sorry ya gue Mulai agak gak percaya Tapi boleh kan doa Silahkan Kata dia ditantang Tas nama Tuhan yang maha kuasa Tunjukkanlah kebenaran Jauh kirna kami dari kebohongan Anjir dia nunduk Dia nunduk Lu liat gak dia nunduk Dia kayak gini Tapi dia gak kenapa-kenapa Dia gak kenapa-kenapa Dia bilang Oke yaudah Aku mulai percaya Dia bilang Kalian lihat di atas portal Itu kayak cahaya putih Itu kayaknya instruksi Ke device meja yang Apapun teknologinya itu Tapi dia kenapa Gak percaya banget Gue juga gak percaya Coba lu Tapi lu jangan nyerang ya Gue punya feeling Ini gak bisa sembarangan diserang Soalnya di punggung dia Gue liat ada simbol segitiga sih Ya memang Tapi kan bukan berarti Kayak segitiga semua langsung Oh ini maksudmu katanya Terus dia kayak Nengulurin tangan ke lu Dam Silahkan Digituin lu Dam Itu depan lu udah Bentar Bentar Dia bilang Bisakah kamu memecahkan Kode Tuhan katanya Enggak Dia nahan hatinya kosong Bukan kosong Lu gak kosong hati Lu nahan kosong Bangsat Lu jangan nipu gue Lu nahan kosong Padahal lu juga punya hal jahat kan Di hati lu Ya udah mulai smirk Mohong Ya apa kayak mulai senyum gitu Tuh gue bisa ngerasain emosinya dia Bullshit Gue messenger aja ya Ini gimana mas Ril Oke 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 Gue gak merasa gue harus nyerang Jadi gue pesel sih sama dia Kalau lu mau nyerang Gue gak merasa Gue dapet instruksi untuk nyerang Kalau lu misalnya kesel Lu mau confront Gak apa-apa Lu coba Dam Karena gue gak berani Karena kalau gue nyerang Gue gak dapet instruksi dari yang atas Gue kena balik Bisa muntah gue Sekarang gini bang Balik lagi ke poin tujuan kita Cari asal-usulnya bang Yang dari tempat itu aja Lokasi itu aja Kita persetan dengan lokasi lain Ataupun masalah lain Atau pun masalah lain Kenapa manusia Kok gue tidak nyerang Nyerangku katanya Dicuai kan lu kita Dia ngembalikin badan lagi Gue dapetin Gue cari memorinya aja dulu ya Mas 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 Ya Awasin gue ya Takut diserang tiba-tiba Oke Kita juga kembali Ini ya Bo Adam begini Dia tetep aja Kerja dengan device-nya dia Sama duduk lah ya Sabu deteng gitu Ini rasa cueknya sama Kayak waktu kita Mau coba nyelamatin Suli Sama Iya sih Kenapa Kejahatannya dia terbatas Tapi masih ada Emosinya dia sih Dia memang kayak Ada haknya Lumayan tinggi disini Dan lu berani nyerang Dan Gue sih gak berani sih Dan manusia-manusia yang Disitu Jiwa-jiwa itu Bukan hanya jiwa penasaran aja Tapi Memang bener-bener berdosa sih Kata si itu Enggak Yang aku rasain begitu Enaknya diapain ya Oke bang Fokus bang Fokus ketujuan kita aja bang Kalau emang dia Bukan layak untuk dihajar Ataupun diusnahkan Yaudah lah cabut aja Kita cari fokus kita bang Cari sih biang keroknya bang Coba gue minta dengan Kayaknya yang di atas tadi sih Dengan sopan ya Gue minta ya Coba Apa mau kita langsung sana Gak gak Gue minta dengan sopan ya Coba Karena dia udah open conversation Dengan gue Itu dia bilang kayak Aku lebih menghargai hal itu Katanya Ini bukan arka sih Tapi Dia Kode etiknya tinggi Baiklah Kami akan pergi Namun Apakah kamu bisa Memberitahu kami Kemana Tujuan kami untuk mencari Biang kerok Pembunuhan yang di Rusun Ex Bata itu Dia bilang Dia bilang Sebentar Aku ambil memorimu dulu Katanya Atas sama Tuhan Silahkan Silahkan Dia bilang Manusia Jika Kalian Mencurigai terus Itu adalah hak kalian Dan Memang Aku bisa mengerti Terserah kalian Mau percaya atau tidak Katanya Kalau kalian tidak mau Ya sudah Katanya Only one way to ambil Dia gak nyerang juga sih Dari tadi Oke Silahkan Tersama Tuhan Hah Gimana Gimana Ulang Ulang Dem Emang ada kubu kiri Di langit Gak ada Really Mungkin Bentar Coba Lagi Di atas Terlalu bersih Mas Phil Ini Maksudnya gimana nih Sebentar Makanya Ya kita Gue kan Lagi gak ngefilter Nanti begitu Informasi udah ada Baru kita filter Sekarang apa yang Dia omong Maksud kamu Di atas Atau di langit Di atas gedung ini Maksudnya Ini bukan Dimensi bumi Dia bilang Kalian ke dimensi Yang Sudahlah Kata dia bilang Dia cuma bilang Atas Aku cuma liat ada portal Di atas Apa langit Maksudmu itu Yang atasmu itu Ya kalian bisa mencoba Portal itu Katanya Kalian sangat Merabukanku Katanya Ya sudah Katanya Ya ditutup Ambilia komunikasinya Tutup Ambilia Oke Kita sendiri lagi deh Mas kita mau nyoba Ke atas Taduh Kata temen gue sih Ini hukumnya bebas Lo boleh ngancurin Atau enggak Gitu loh Karena konteksnya Lu punya alasan Istilah kasarnya Ya Pembebasan Karena dia juga Istilah kasarnya Kategorinya Kayak gimana ya Hak dia Kayak konteksnya Tetap Menyakitin Kaum kita Ba Kaum manusia Dan kita punya hak Untuk membebasin mereka Gitu loh Jadi Jawabannya dia Terserah kita Jawaban temen lu kan Iya Hukumnya hantam Atau enggak Bebas Tapi enggak akan terlalu berdampak Ke Enggak akan ada Apapun itu Maksudnya Jatuhnya kayak Lo mau hajar Tapi enggak ada dampak Positif negatifnya Flat Soalnya Iblisnya pun juga punya hak Karena aroma-aroma ini Berdosa ya Flat Tinggal kitanya Oke Kalau kata gue Fokus aja udah Kita langsung ke Poin yang kita lagi tuju bang Ini kayak Kalau enggak gini Mas Wil Lo ngomong sama dia Kita boleh enggak Menseleksi secara doa Untuk membebasin si jiwa ini Kalau dia enggak larang Baru kita ajar Gimana? Bolehkah kami Menseleksi jiwa-jiwa ini Jawabannya lebih kengap Hah? Wait, wait Kok ada Ada inkosistensi bentar Sekali lagi Bolehkah kami Menseleksi jiwa-jiwa Kamu udah dengernya silahkan Bentar Dia silahkan Tapi kok dia Agak ini ya Kakak dengernya Tidak boleh Iya, iya Kayak Itu udah habisin Kayak apa namanya Kita menseleksi kok Dia enggak terima sih sebenarnya Tunggu Tunggu sebelum dia habisin Silahkannya itu kayak Bukan Yaudah gitu lah Bukan Kayak Silahkan gitu Kayak Nyoba Kayak Lu nyoba aja gitu Tapi Sebenarnya enggak boleh Sekali lagi aku tanya Atas Etika kehormatan Berbicara Bolehkah kami manusia Mendo Aku sudah bilang tidak Iya, benar Oke, kenapa? Kenapa tidak? Itu bukan urusanmu sih Iya, dia bilang Aku tidak mau menjawabnya Dan tidak bisa Dia bilang tidak Oke guys, jadi Kameranya ganti real Tapi kami masih diskusi tadi nih Si Demons ini Agak aneh Anehnya tuh bukan kayak Demons biasa yang langsung Nyerang, 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 nyerang Dia bahkan Ketika kami udah narik diri roh itu Kan Adam berdiskusi sama kami Bahwa Gini aja deh Jess Mas Willy Kan si Demonsnya tadi Nggak ngijinin Kalau kita Bebasin arwah-ruh yang berdosa itu kan Tapi sebenarnya Dibilang dia nggak ngijinin pun juga Dibilang nggak ngijinin pun juga Nggak Jadi kami tanya Kenapa nggak ngijinin Demonsnya menjawab Tidak tahu Tidak tahunya tuh Gue pikir Gimana caranya lu nggak tahu Ternyata dia berkata jujur Karena Kayak naluri gitu loh Misalnya kalau kita tanya Orang ayah Sayang nggak sama anaknya Sayang? Kenapa? Gitu kan? Ya paling jawaban klisenya kayak Ya karena dia darah daging Gini-gini Padahal ditanya lebih Ya oke darah daging Tapi kenapa lu saya? Sayang gitu Supaya anakku gede dan gini Tapi ditaik Kenapa gitu? Nggak bisa jelasin Demons ini juga Dia cuma tahu Dia nggak boleh ngebebasin arwah-arwah itu Ditanya kenapa? Nggak tahu Nah terus ketika Adam mengancam Kayak Yaudah kita serang deh Karena hukumnya bebaskan Lu bilang Demons tadi bawa Kayak senjata Siap tombak Gitu Sportif banget Terus dia kayak sebentar ke atas gini Terus dia bilang Bapak kalau Pakai istilah Bapak loh Ya ataupun Tuhan Nanti Bapak terlalu senjata itu Dia bilang Tuhan kalau memang disini Akhirnya aku Ya sudah Dan dia nunggu Adam untuk nyerang lagi Ini demon paling sportif yang pernah kita lihat Ayo Itu Nah sekarang Terserah Adam mau Balik ke demon sportif itu juga Oke Kamu sudah di depanku katanya Iya Sekarang kalian mau apa katanya Dia sambil bawa tombak begini ya Iya Bentar ya Gue coba Kalian ngobrol dulu aja Gue coba nanya teman gue Boleh Gue takut salah Iya hati-hati ya Oke Aku pegang sini Tuh dia Kayak udah pasrah Terus Yaudah Silahkan Gitu ya Pokoknya dia istilahnya Kalau memang dia harus mati Dia mati with a fight Gitu loh Bo Salahnya jiwa satria ya Banget Tuhan tidak menurunkanku di tempat ini tanpa alasan katanya Kalian mengetahuinya Tapi iya ya Oh dia nyinggung keris Dia bilang Itu Yang Pembimbing wanita itu Yang perempuan Dia pun mengetahuinya katanya Dia nyinggung keris loh Biarkan saja Willy Ketak jodis Oke Oke Gimana bang Gue gak boleh nyentuh dia Tapi arwa-arwa yang lain Justru itu Kemungkinan gini aja mas Wil Ya kita Seleksi aja lah Tetap Tetap kita harus Ikutin Prosedur kebaikan aja Kita doa bareng aja Oke Tapi Sebelum kita seleksi ini Lu Mau komunikasi Mau ada yang komunikasi dulu gak Just disini Enggak Jiwa-jiwa yang bunuh diri disini Enggak Yakin Oh dia ngambilin Betul Ini gak apa-apa Ada yang dari Atau mau Ada yang dari lokasi kita gak Dia kayak ngambil Bank Bank tuh kayak koleksi dari Jiwa-jiwa yang dikirikan Ini jiwanya kayak udah Bego semua ya Sorry ya Iya makanya Dia ambil Silahkan katanya Benar Iya dia balas sekarang ngasih Oke terakhir aku tanya Bolehkah sekarang Boleh aku tau pertanyaanmu katanya Iya dia udah Batinnya cepet banget Ini udah komunikasi Udah 100% komunikasi ini Dia bilang ini sih Kayak mendingan Yaudah lah biarin seleksi alam aja Yang Iya Oke Silahkan Terus dia nunggu gini Dia nunggu instruksi dari Tuhan Atau apa gitu Oke Siapa ada Mau yang doa lu aja Atau gimana Ini gak ada komunikasi nih Udah dibeberin kayak Rombongannya dikasih depan Ada yang dari lokasi kita Lokasi yang Lokasi apa maksud Di Ex Bata ini Di Ex Bata ini Ada gak diantara Itu semuanya dari Ex Bata Itu semuanya Iya dari Ex Bata Dari Ex Bata Ini semua itu Semuanya dari Ex Bata Coba deh Ambil deh Atau gak minta Memori 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 bang Dia bilang nih Ini ada satu laki katanya Sepertinya dia bisa kalian tolong Ah jajan-jajan yang di itu lagi Aduh gue merinding Laki Laki Bego gini Ini gini loh Kalau yang di dimensi tadi Itu kan jiwanya Kayak mati Ibaratnya mayat arwah Ini kayak Kayak diem Kayak Gimana ya Kayak pasrah gitu Pasrah gitu Kayak orang Sorry ya Kayak orang bener-bener Literally bego Gitu loh kayak Ya disiksa mulu Ya gimana Sebenernya aku pun Kasian pada mereka Kalau kalian bisa menol Aku tidak punya fitur Untuk menolong mereka katanya Harus kalian Kemampuan Silahkan Gimana bang Lu mau baca memorinya dulu bang Biar ngerunut Apa abis Kasih Kita pertanyaan bang Kasih kita pertanyaan Kalau kita gak dikasih pertanyaan Kan kita ngeblink Ini yang laki Oke yang laki ini Siapa yang Oke gue mau nanya Pertanyaan Ada siapa disini yang gak terima Kalau dia mati Karena banyak juga yang Bunuh diri Karena dia gak mau bunuh diri Karena bisikan Dia bilang Sorry gue potong Dia bilang Kalian ingin tau jawaban itu Aku harus mengaktifkan dahulu Kesadaran mereka Oh Kesannya kayak dibius Tapi gak dibius total gitu loh Kayak gini Nih Kalau dia ngeaktifin kesadaran ya Kalian akan tau siapa yang Gak rela Kalian siap katanya Sorry Itu karena gue sempet nemu yang kayak gitu guys Jadi dia tuh gak Sebenernya dia galau-galau Putus atau apa gitu kan Tapi karena bisikannya itu Padahal dia pas dia sadar Dia udah meninggal Si yang menghantuinnya itu Itu ngikutin terus Sampai rumah sakit Separah itu waktu dulu Gitu loh Maksudnya waktu dia Itu yang ada di unit gue Dia sampe gak ikhlas Kalau dia tuh udah meninggal Karena bukan karena kemauannya dia Tapi bener nih Mau diaktifin nih Biusnya dihilangin Lu siap gak? Aktifin aja Silahkan Silahkan Oh langsung mau nyerang kita men Gila Iya Jadi sekitar ada Sorry ya Tadi di depan kita kayak ada lima Sekitar lima gitu sih Yang paling aktif yang tiga depan nih Cowok Kayak anak kecil deng men Cowok Anak kecil Nggak kecil deh berbuat dosa Bentar Bentar cowok Iya Remaja kali? Enggak dia bilang Itu memang anak Remaja kali Remaja Remaja Lu jangan nyerang dong Oke jis komunikasi jis Oh ternyata setelah diaktifin kesadarannya Ya Yang Pertanyaan lu yang gak rela kan Itu kenapa pada mau nyerang? Yang ini Yang tiga ini yang gak rela Yang lain rela maksudnya Coba aktifin lagi Iya pada diem aja tuh Udah diaktifin Diem Kesimpulannya mereka rela Tanda tanya gitu Berarti yang gak rela cuma tiga nih Laki Anak Remaja Ini gak enak sih nusuk gitu Sama yang ini ya Sama yang Ada tiga deket sini nih Deket sini Ini kan rombongan nih Baw Eh dam Yang lain kayak udah dibuka Kesadarannya Diam Tetap diem Ya rombongan Cuma tiga ini nih Aku pindahkan ke belakangnya katanya Please Itu udah dipindahin ke belakang tuh Dam please telami Gue ngeliat itu laki Dan kayak remaja dam Bener gak? Iya Arwah sih Itu yang kayak bencak-bencak gitu loh Kayak bencak-bencak kayak Lagi ngumpulin energi Bencars Oke So langsung aja Jess Ajak ngobrol Tanya aja Jess Dia cuma bilang kayak Tolong saya mbak Iya Ajak ngobrol terus Yang laki-laki Kenapa emang? Kenapa kamu meninggal? Dianceng mau dibunuh sama pacarnya Tuh kan? Dianceng mau dibunuh sama pacarnya Iya itu tadi awal yang Masalah aja ini cowok Iya cewek yang Aku bingung Terus kamu meninggalnya gimana? Loncat? Karena panik? Dia sih ngakunya kegelincir Enggak, dia dijerat Iya Dia jerat tuh gimana? Oh Itu Oleh mahluk Oh Ini Ini kok murder ya? Ini kok murder ya memorinya ya? Iya murder, pembunuhan kan? Ini murder ini Bener kan? Ini bukan suicide ini Bener, bener Yang bunuh, yang bunuh laki Laki Jangan-jangan yang mutilasi itu lagi Kayaknya sih Iya bener Bener itu Justru Aduh Tadi Anjir Tadi Ini murder, yang bunuh bukan ceweknya Iya bener, bener laki Dicerat terus diapain Yang mutilasi itu Tadi dia sebenarnya sempat ada ngomong mutilasi Tapi aku ragu-ragu Aku ragu-ragu Soalnya kan ada-ada kan Ingat kan kasus itu Tolonglah dia Kata si Dimansi Tolonglah dia katanya Oke, jadi bisa jadi Itu bener tuh yang Iya Yang di mutilasi Karena lah sih Kalau dari kasus Nangis Dia kan Dibunuh pacar kan Iya Dia punya Ada-ada keluar deh Nah itu dia Aku bilang kan bersalah juga Wih tunggu Tapi kan kamu dibunuh Sama laki-laki Kok mau bilang dibunuh Sama pacar Karena dia Si cowok sama cewek itu Sebenarnya real pacaran Terus Jadi dia itu korban Si cowok yang di mutilasi itu korban Jadi sebenarnya itu Dia deket sama si cewek Ya kan Pas lagi udah keberapa kali pertemuan Udah mulai tuh Di Tapi yang bunuh cowoknya Jadi kayak Si cowoknya itu tuh Yang istilahnya apa ya Yang Kok lo mau bunuh dia sih Gitu loh Tapi ceweknya ini Sebenarnya udah komplotan gitu Komplotan Gila merinding banget ya Gue gak tau apapun Makanya ini loh Aku juga gak tau berita ini Dan gue bahkan gak nyangka Ini murder Gue pikir ini kan korban suicide Semua kan Iya murder Bener Berasa murder ya Berasa murder banget Iya bener Sekali lagi tolonglah dia katanya Oke Ada lagi gak yang korban bunuh diri yang gak ikhlas dia itu Sebenarnya ya Dia bunuh diri bukan karena Memang pure kemauannya dia gitu loh Nah ini Aku boleh pake energi ku untuk Dia bilang sebaiknya Satukan dulu katanya Sama energi dia Biar gak Enggak ini Oke Itu sama Tuhan Yang mau pulis Cewek Cewek Itu cowok kayaknya Dua cewek di depan Satu cowok Itu cowok jauh di depan Iya bener Cowok di belakang Ini apa nih? Ya gak rela lagi Dua cewek depan Satu cowok di belakang ya Satu cowok jauh di belakang Jadi gini Ini dua cewek Satu cowok di tengah Satu cowok lagi Di agak ujung belakang gitu Sebelah kiri Oke terus Itu kayaknya gak rela Udah lah ini Aku langsung doain semua aja ya Gak bisa di confirm dulu Apa diceritain dulu gitu Ada gak? Oh yang dua cewek ini arwah lama nih Arwah lama Kayak kesannya kayak tahun lama Gak ada hubungannya sama yang tadi Yang dua ribuan aja Maksudnya yang semenjak si Rusun itu Jadi kasus Wah yang itu jahat sih Yang ujung paling sana Yang gue bilang cowok tadi sih Itu gak enak rasanya Tapi kok dia Dia kenapa ya? Dan kita kayak lagi ngeliat rombongan penonton kan? Iya iya rombongan Rombongan bener Coba bang cari bang Tuh anak kecil lagi tuh Depan situ Depan posisi deket Bo Ada Dari suaranya kayaknya cewek deh Gitu ya Masa kamu suvisat sih? Korban ayah Anjir Korban apa? Apalagi nih Korban ayah Dia bilang Idih Please tell me Gak ada kejadian kayak gitu Please tell me Gak ada kejadian kayak gitu Gue gak ngerti Kalau itu gue gak tau Coba ada korban Apalagi yang Mungkin yang kayak bisikan itu Si Apa kalian sanggup Memahami semua perasaan apa Arwah ini? Kalian sanggup Menanggungnya katanya Itu Gak kuat sih gue Itu arwah Arwah anak kecil Cewek itu Yang di depan situ ya Disiksa sama Bapak Tiri Tapi kok dia berdosa sih? Anak kecil Bukan berdosa Ini arwah Arwah ini kan Kumpulannya disini Nah gue gak tau Kenapa Si Si Demet saya juga Dia kan ngerjain tugas kan Ya gue gak tau lah Ada banyak misteri Alam beginian Yang kita gak bisa Membakukan Mungkin ya balik lagi kan Bentar Aku nerawang Dari energi anak kecil Yang di kanan Eh depan-depan kiri situ ya? Itu Yang cewek itu dia Meninggal aja sih Di rumah sakit Ibu sama dianya itu Tinggal di Rusun itu Bo Gue udah gak sanggup Bo Makin gue dalemin mereka Gue bisa ikut tangis Dan ikut kerasain Mendingan doain langsung aja Gimana Gue udah gak sanggup Dari tadi gue Nahan energi Apa Lo bayangin ini Ratusan Bo Depan kita Kayak kita tuh Bintang konser ya Di depan panggung Mereka tuh kayak Lagi nonton kita Awalnya tadi yang Yang pertama kali Di bawah tuh Lima Belakangan Si itunya Keluarin semua Si Demet Gue gak sanggup Gue gak sanggup Dan Kita seleksi aja Mungkin dari situ Ada yang kepilih Ada yang bisa di Kadang yang kepilih Dikit sih Yaudah lah Iya kan Tapi Iya Ketimau tidak kan Tandanya dia Mesti ada hak untuk Dibawa ke Better dimensi Ya mutilasi paling kasihan Yalah Dia gak niat dirinya terbunuh Kita gak tau ya Konteksnya disitu kan Bisa jadi kayak Si ayah yang Ini ngomongin ayah ya Ayahnya yang dipengaruhi iblis Kan bisa jadi Tapi belum meninggal Si ayahnya Bunuh kan Tapi itu kan jadi Makanannya si Demon Energinya kan Maksud kita kan Yaudah kita tolongin aja Memang istilahnya Anak kecilnya kasihan nih Tapi dia Bisa Silahkan Bisa Tadi dia salah satu Yang nyala juga Dia remaja Apa anak kecil Istilahnya SD SMP Masih kayak SD gitu Itu sih seharusnya Gak punya dosa dong Dosanya masih dikit Sebentar Ini korban sih Jatuhnya sih Dia kan Soalnya tinggalnya disitu Iya Iya Dia tinggalnya disitu Dalam artian Kalau dia Si ayahnya itu berhasil Ngebunuh Itu kan salah satu misinya Si iblis juga kan Makanya bisa ditarik mungkin Kita munus Ya ini Gue juga bingung lah Ini misteri banget gitu loh Dan kita tidak mau Ya atau benarkan ya Bisa nanya Gimana gitu Masih mengorek lagi Katanya Nah cukup deh Kalian yakin Gak ada proses yang Detail banget sih Pas gue masuk Ke salah satu memori Yang Kerban bunuh diri Manipulasinya Itu terjadi Kayak dia lagi Jemur baju Di teras Di balkon Di balkon Nah terus Si iblis ini Warah diri Ke sekelilingnya dia Keliling sambil dia Mengungkapkan semua Masalah-masalahnya dia Jadi sambil dia bekerja Si manusia Si perempuan ini Sambil dia bekerja Tapi dia dibisikin Bisikin negatif 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 terus Padahal itu siang hari Proses itu bahkan Siang hari Bisa dibilang Kayak gak ada Ketentuan hukum Kayak antara siang dan malam Dan ini terjadi siang hari Dan dia dibisikin Untuk yang negatif-negatif Segala macem Dia ingetin semua Masalah-masalahnya dia Sampai dia kerja Sambil dia nangis Waktunya itu Kayak jam 12 Sampai jam 2 siang Aneh maksudnya Melawan hukum banget Ini cewek Iya cewek Sorry gue boleh potong Gak ada situasi nih Jess boleh tanya dia Ini siapa sih yang Terus-terusan menyerangku Dengan duri Kamu atau Kamu kayak siap mati Atau gimana sih Iblis Kayaknya itu deh Aku agak curiga Sama arwah yang Dari tadi pandangannya Gak enak ke kita sih Yang di kiri belakang itu Mohon jujur lah padaku Siapa yang menyerangku Bukan dimen ini sih Kak Will Aku gak berasa dia Ini kok ada genjutsu level Tinggi juga nih Kurang aja Yang tadi tuh Yang mutila sih Aku Bener-bener kayak aja tuh Ngomong kayak Mutila Tapi sambil nangis gitu kan Terus Aduh ini beneran gak ya gitu Ini beneran gak ya Tapi aku tuh kayak Takut banget nge-spillnya gitu kan Apalagi kan kita Gak boleh ngebongkar Identitas kan disini kan Jadi aku tuh Pas beneran Kak Bo bilang Beneran ada Berita itu Aku mind-blowing banget sih Oke oke Udah langsung aja Kalo emang itu Kita doain aja Kita langsung ke pusatnya aja deh Kita betterin tuh Si eksekutor Karena perjalanan masih panjang nih Ini udah berapa part ini Wih 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 Ah pantes Kenapa? Jesslyn dulu deh Bo ini akan mind-blowing banget Buat orang-orang Kenapa? Tadi gue bilang Ada yang nyerang-nyerang terus kan Even radar Jesslyn bilang Bukan demonsnya kan Adam juga Lagi fokus kayak ini kan Gue curiga Gue atas nama Tuhan Lu tau gak Yang nyerang tuh demons Si dia nih Tapi gue bingung Si dia itu maksudnya? Iblisnya yang ngebawain rombongan ini Yang dari awal itu? Iya Nah nyerang-nyerang gue kan Terus gue pikir Gue ngebatin tadi Lu kenapa nyerang gue? Ternyata dia pengen agar gue serang balik Dia udah siap mati kan Ini kayak Seorang kakek Yang udah siap mati gitu loh Gak usah lah Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Nggak maksudnya Aku ngomong ke iblisnya Karena disini letak mind-blowingnya Tau gak kenapa dia pengen siap mati? Dia bilang Karena kalo kalian mendoakan ini Aku pun akan musnah Hilang gak? Berarti Jadi dia lebih rela Mendingan musnah Terhormat fight Daripada Kita doain arwah-arwah ini Si demons ini juga Akan musnah bersama doa Jadi kayak tanggung jawabnya hilang Dia juga hilang gitu ya? Iya Tapi kalaupun saya mesti hilang Katanya Lebih baik Iya dam Nih Ini energinya Gue pegang tangan lu ya dam ya Nih sorry Dia bener-bener kayak pengen mati terhormat banget Flat sih Flat yang bener-bener Flat tapi dia bener-bener pengen Kalo emang dia harus hancur Dia harus hancur terhormat Gila gue gak pernah nemu kasus kayak gini Sumpah Gak usah masukin Gue udah ini sih Katanya Gak ada gunanya sih Jadi Kayaknya gak usah Saya gak mau mancurin kamu Saya doain aja langsung ya Jika Tuhan berkendak lain padamu Terjadilah menurut kehendak Tuhan Dia bener-bener pengen dihancurin Aku gak mau meladenin Aku gak mau Sorry Dia gak mau gagal Malu gitu ya Gagal dalam konteks Dia gak bisa menjaga tanggung jawabnya dia Konteksnya kayak hara kiri Orang Jepang hara kiri Malu gitu Yaudah bang Mempercepat waktu bang Gue doain aja ya Atas nama Tuhan yang maha kuasa Kita berdoa ya Atas nama Tuhan dan The clients Aku mohon doanya Atas nama Tuhan yang maha kuasa Terjadilah pada Seluruh arwah-arwah di depan ini Yang dari rusun eksbata Kehendakmu Kami serahkan arwah-arwah ini Atas penghakimanmu ya Tuhan Keadilanmu Pengampunanmu Ada yang mulai naik Ada yang mau aneh Pengampunanmu Keadilanmu Tapi ada diman yang berusaha untuk flestrak Dari depan Dari depan, sana udah jauh sih Dan kebaikanmu Dan juga kasihmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan yang maha kuasa Kami serahkan seluruh Rombongan Arwah ini Mudah Bentar gue fokus ke dimannya tadi Dia diam Dia langsung bilang Kenapa kalian tidak menghancurkan Tidak Aku Aku dari awal sudah tahu, aku tidak Tidak harus menghancurkanmu Mau tahu hal yang miris gak? Kenapa? Yang naik palingnya cuma 10 Dari ratus sakit, sedikit banget Yang anak kecil itu? Ya salah satunya dia Yang mutilasi? Ya itu dia naik Ini iblisnya sampai Nangis terus dia berlutut Sampai mohon ampun kayak ke Tuhan gitu Dia mohon ampun sih Ini terserah lah, mungkin orang ngeliat kita Lebai kayak gak ada iblis mohon ampun Gue yang ngeliat sendiri ya pake vision energy Kok dia nangis sih? Nangis, dia bilang kayak Tuhan aku mohon Dia bilangnya kayak Tuhan aku mohon ampun Atas tugas gue gini Ini bukan genjutsu Dam, ini beneran sih Dam Dia sambil bersujud terus dia begini Dia dan aja masalah Gue juga udah gak mau nyentuh dia Gue juga pas dicek Hukumnya bebas, tapi intinya kayaknya Lebih baik gak usah sih Sudah stop menyerang aku, aku tidak mau menghancurkanmu Oke Atas nama Tuhan yang maha kuasa Terjadilah padamu menurut kehendak Tuhan Jika Tuhan berkehendak Iblis yang disitu yang Itu udah kayak lari gitu Mau ke arah kita Tapi aman, kita masih Tidak, nanti, 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 nanti Masih aman sih Sebo match bilang kayak Izinkan aku melindungi kalian dari sini Boleh kasih sebo match, thank you Aku gak khawatir sih misalnya Aman, aman Aman, udah Jadi ceritanya udah dapet tuh Bo Itu yang dari arwah-arwah rusun itu Tadi kan ada Macem-macem lah gue udah gak inget Lo inget kan tadi kan Dan hanya 10 atau berapa yang ditolong Nah yang jadi orang-orang yang Istilahnya arwah-arwah yang udah jadi arwah Can we go from this place, dam Karena dia terus-terusan nyerang gue Dia bener-bener pengen diserang balik Gue mau-mau udah Ke kolam lagi yuk Oke Nah gue udah kepisah sama dia Ayo, ayo Udah Aku udah sampe di tempat yang tadi Oke Ini kita mau kelarin atau Lo ada lagi, mas Kita mau ngelarin ke Yang biangnya loh Yang ada gue yang kena ini Mas gue cari biangnya deh Itu yang walaupun jadi burunan loh Bukan, kayaknya bukan Dia sekutor Oke, sebentar ya Gue dengan tenaga terakhir sebelum makan Gue udah kesel Bersama Tuhan ya, makuasa Dam, biangnya tetep bukan disini Dam, lu ngeliat Iblis gede mata satu gak Biangnya bukan disini Iya gede, iya Mata satu kan? Iya Iya, bukan disini Confirm, bukan di tempat ini Lu kalau mau hajar dia Mesti langsung ke dimensi dia Gue belum mau Gede banget ya Gede, kayak gurita Kayak gurita-gurita gitu kan Iya, iya Tunggu ya Makin lama dia Makin ketemu Lawan yang aneh-aneh Sumprit, Sumprit Yang lu pernah ketemu Waktu nginep di tempat gue Ya itu Kan dia pelayang Beda Oh itu yang di atas Itu yang lu bilang Iya Gue mau berada di tempat sama dia Lu gak saya hai-hai Kangen gue gak gitu Nanti Jauh sih dimensinya Tapi kita udah liat Ntar loh Kita ada seni yang lain Gue masih mencari sih disini Atau mau kita save nih Enggak Kalau kata gue langsung ke yang tadi bang Ini kalau menurut gue ya Balik lagi ya, terserah ya Yang ke Mata satu Eksekutor lo itu Enggak yang eksekutor lo Kan dia punya cerita disitu Dia yang nyeritain waktu Itu gak ada di konten ya Dulu gue kayak sama Bang Adam Dateng Gue cerita aja Dia komunikasi sama Bang Adam gitu Oke langsung ya Sorry ya Gue dapet izin dari yang maha kuasa nih Sorry bukannya maksud lebay Eksekutor kan lo bilang kan Tersama Tuhan yang maha kuasa Izinkan aku mengambil Sini dia Energinya Dan silahkan It's all yours Warnanya Ungu-ungu hitam Kebiruan Bener Namanya siapa Brobiru? Kalau Polik Taduh Mas Fir Kita juga Iya Iya gue itu kok Gue udah capek Langsung aja ambil Gue gak tau namanya udah capek Ada segitiganya tuh Aku Dia kenapa bisa sampe sini Kayak ada tangan gede Yang kayak ngambil dia Terus kayak ngejerat dia disini Terus dijedukin ke bawah sini Iya dijedukin Disini Disini It's all yours Ya buat kalian yang bisa ngeliat Angkosensitif Inilah Poka kita halu-halu Dan dia terus-terusan Nama tangan gedenya diginiin nih Kayak kepala yang diginiin Kayak diginiin Bener Itu dari kubukan Bahasanya dia Silahkan Bangsat kalian Selalu ganggu Semua rencana kami Dia ngerasa Bahwa dia udah ngedenger rumor Di tempat-tempat Bahwa kita suka ngancurin Daerah-daerah yang bisa dibilang Kubu kiri bisa dibilang Dan akhirnya Kalian kesini katanya Ya lu sih di tempat gue nginep Eh nginep Dia ngerasa Dia masih inget gue Nah gue pengen nanya bang Lu inget gak sih Waktu kita lagi jalan-jalan ke basement Mas Wil Kurangin energi lu Itu udah bukan gue dam Itu bukan tangan raksasa Gue udah Bukan Gue udah gak berdaya Gue udah gak berdaya dam Itu dari Dari teman kita lah Anggap aja Oke lu nanya apa bang Oke bang Lu inget gak sih Waktu kita jalan-jalan ke basement Kita ketemu dia nih Iya kan Dan dia bilang lu jangan ganggu Ini adalah proyekan gue bahasanya Iya Dia pengen buat kecelakaan di basement Inget gak Iya Dia udah gak mau Apa yang loncat-loncat gitu Dia pengen buat kecelakaan baru di basement Sorry gue potong Dia bisa Barusan bilang Harusnya kecelakaan itu terjadi tau gak Mana Oh berarti gak Lu bilang kan katanya tahun ini Itu tahun 2019-an 2020-an Aku udah ke-19-an Gue lupa Kok gak terjadi Apa masalahnya Gak ada yang orang yang bisa lu Ituin gak Manusia tuh gak selalu rendah Di mata lu Dia ketawa sih Ketawa-tawa Dia kayak puas banget Dia ngomong kayak gini Pertama kali gue liat lu Di Usun-usun ini Sumpah Gue gak suka banget Orang kayak lu Tukan lu Dia bilang kayak gitu Gue ngerasa lu Bakal jadi anceman sih Buat Gue terutama gitu loh Gue liatin Gue suka pantau Tidak kosong Diri lu Setiap Momen-momen lu disini Gitu loh Dia selalu dateng Ketika lu Monten bareng sama gue Selalu dateng Dan gue sangat Apa ya Dan gue sangat Apa sih Maksud Intinya dia Maksudnya gini Dan dia sangat Tidak ingin Semua perijakan dia tuh Gagal loh Gitu Dengan adanya gue Gitu loh Tapi dia ngerasa Suatu hari nanti Dia akan berhadapan Dengan kita sih Gitu loh Dia yakin banget Disitu Terus gue mau nanya Sekarang Kenapa bisa terjadi Skema ini Iya Betul bang Ini politik perang Bumi ini medan perang Katanya Antara manusia Dan kaum kami Katanya Kami akan selalu Cari celah Untuk ngancurkan kalian Karena Musuh kalian itu Adalah musuh kami Musuh kalian adalah Musuh kami Sorry Maksudnya Kalian itu adalah musuh kami Oke Oke sih Itu benar sih Intinya dia ngerasa Dia gak bakal biarin Manusia itu bahagia Lebih deket Sama Tuhan Dan bersenang-senang Dengan Tuhan Mereka Kayaknya Iri Kata mereka Gue iri Bila manusia Manusia itu bisa deket Dengan Tuhannya Terus Berbahagia Mereka gak suka Karena mereka Karena mereka Mereka itu Kayak Di terpojokan Kaum-kaum yang terpojokan Yang gak disayang Sama Tuhan Gue pengen lo lepasin dia Gue gak pengen kayaknya Gue ngerasa Kayak kita tuh Ngerayok dia Gue gak seneng Gue pengen dia bebas Dan berada Gue mau baki Oke Terus sama Tuhan Yang mau kasih Tapi dia nyerang kita Oh iya Dia dilepas kayak anjing galak men Jangan deh Jangan deh Dia masih disini Masih itu Masih diteken sama tangan raksasa itu Gak bisa dam Gak bisa musik kayak gini dam Kalian tuh belum ada apa-apanya Bahkan pemuka agama aja Gak mungkin bisa melawan kami Melawan kami katanya Mereka masih berdoa Pemuka agama Pemuka agama itu masih berdoa Tapi pikir tentang uang katanya Doa mereka tuh Unsurnya uang katanya Wow Sensitif sekali Oke Itu Ya real juga sih Bo Itu harus dimasukkan ya Kata Karis Walaupun itu sensitif Tapi itu harus dimasukkan Siap Gue sangat bahagia Gue akan terjemahin ya Maksudnya Gue sangat bahagia banget Di saat darah segar kalian Keluar dari tubuh kalian Di saat kalian mau lakukan sebuah dosa Di saat kalian kayak melompat Atau mau bunuh diri kalian Terus keluar darah segar Dari diri kalian tuh Gue sangat bahagia Ini percakapan ter creepy sih sebenernya Ya Sorry gue potong Bobo Cek audio Bagus gak Ya aman Oke Lu liat kan Temen lu yang Dateng aja Ngeliat kondisi lu Gak bisa berdaya Sama tangan raksasa ini kan Dia pun ingin menolong lu Gak bisa Ada kan dam temennya kan dateng Gak bisa nolong temennya Katanya Gue gak peduli apapun itu Gue taunya kalian tersiksa Sumpah Gue iri Iri dengan kebahagiaan kalian Iri Kenapa lu tidak mendatang diri lu Pada Tuhan Lu bisa juga Kami tak termaafkan katanya Even sebumet saya bilang Sudahlah Musnahkan saja katanya Jangan Tarik dulu informasinya Kami akan selalu akan nyari celah Untuk Masuk ke dalam Ada suara dari kanan ya Iya Gue dengar Dam sorry dam Gila Ini sosok tinggi banget Ada suara peletek Bukan Ini sosok putih Baiklah Tersama Tuhan Silahkan kamu berbicara dengan sosok putih ini Biar kamu tahu siapa dia Bisa meren Iya gue dengar Suaranya Ini sosok putih Maaf ya Sekelas Gue ngomornya terlalu sensitif Jangan Jangan Ntar aja Tuh ditanya Kenapa kamu buat ini Emang Bisik-bisik tetap kedengerin bro Di audio Itu yang sosok putih Kayak lepaskan Sebentar katanya Dia sambil Begini loh Megang Bukan megang sih Cuman Kayak ngururin tangan ke Indusnya gitu Terus mereka diskusi berdua nih Gue agak gak ngerti Apa bang Intinya Dia si ini nih Yang sebutin Yudho istalasa Si iblis di instap Tapi ini gak bakal mau Apa disuruh instap gitu ya Bisa kasar ya Lo harus jadi orang baik Dan harus Walaupun Iblis baik Jadi intinya harus Tetap Walaupun dengan kondisi Seperti itu Intinya Lo harus tetap jadi Yang ciptaan Tuhan yang baik Tapi si iblis ini gak mau Dia gak terima Dengan kondisi yang Sudah bisa dibilang Ditelantarin sama Tuhan Kayak gini Kondisinya sekarang Sosok yang putih itu Kesannya kayak Udah ngecek kayak gini Terus kayak Si yang Iblis hitam ungu itu Udah 60% Mau di Apa dipletekin Gak tau Terus iblis ungu nya Nangis Nangisnya tuh kayak Bukan nangis bakal di Di apa Di matiin Dia nangis Kenapa kayak Kaum kami harus Selalu seperti ini Gitu loh Tapi dia ditawarin Solusi oleh Tubuhnya apa Oke Susok Dia ditawarin Solusi sama yang sosok putih tersebut Dia gak mau Gitu loh Kayaknya Gimana bang Apa yang lo dapet bang Coba gue Komen nilis lagi ya Kalian tau katanya Ini yang siapa yang ngomong Si iblis ya Gue menghancurkan Menghancurkan kalian Dengan cara Gue memanipulasi Pemuka agama Setiap agama Katanya Gue tidak menyerang Kalian lagi Menyerang Tapi konteksnya Fokus mereka Pergi ke pemuka agama Jadi pemuka agama Itu lah Yang ujung-ujungnya Akan menyesatkan Astaga Berarti Dan dia bilang itu bukan cuma dia Baik semua Semua agama Makanya terjadi kayak Fedofil Segala macem Iya Jadi konteksnya aja Dia Dia membuat Politik baru Yaitu Dia memanipulasi Pemuka agama kita Di setiap agama Yang harusnya Mereka meluruskan kita Yang ada dia Menyesatkan kita Politik baru Seperti itu Bisa dibilang Dia bilang gitu Dan gak akan ada yang tahan Dengan gudaan kami Katanya Terutama wanita Kata dia gitu kan Kekuasaan Wanita Kekuasaan Iya sih Mungkin itu kuat Bangsat Jangan sebut nama ya bang Bangsat banget Terus apa yang lo lakuin Di Ex-bata itu Atau di rusun itu Intinya Kalian tuh gak bakal bisa Ngapa-ngapain katanya Selama Kami masih punya hak Kata dia gitu Itu pasti Iya lah Sampai akhir jaman Enggak akan hilang kan Iya Istilahnya maluk-maluk kayak kalian Dan dia ketawa Ini boleh gue tambahin gak Dia tahu Ibaratnya Dia bermain jurang Dengan Belas kasihan Yang diberikan oleh Tuhan Maksudnya gini Kayak Kalau Lu misalnya Kayak Ada jurang nih Bo Dibilang kayak Jangan main di pinggir jurang Lu gak akan literally main di pinggir jurang Paling lu kayak Di pinggir dikit Kalau mau ngintip dikit Paling disini kan Tapi gak akan lu main all the time Di pinggir jurang Dia tahu Ibaratnya kayak pinggir jurang ini adalah Batas Kasih Tuhan gitu Dan lu gak boleh ngelewatin Dia bener-bener Mepet disini banget Istilahnya Dan dia bener-bener mainnya tuh Kayak mepet banget Ibaratnya Tujuannya? Gue rasa Gak setiap iblis kayak begitu deh Karena kalau dia Salah perhitungan dikit Dia auto hangus Auto musnah Oh jadi dia bermain dengan Istilahnya Bermain jurang Hampir batas Hampir batas Batasan kode etik dia seharusnya Iya Batasan sistem Tuhan dia Jadi dia agak-agak Licik sedikit gitu ya Bermain dengan itu Bukan licik Nekat Pokoknya intinya Selama Kita Kaum mereka masih dalam kondisi Hukuman Tuhan Kami akan tetap Kita hasrat apa ya Menyiksa kalian Gitu Menyiksa kalian Gitu Interupsi Sosok putihnya bilang Sosok putih bilang Aku serahkan dia pada kalian Gak di Di apapain Sosok putihnya Dia mau live sih Dia pagi lagi Iya Tuhan beserta kalian Katanya Amin Amin Cepet banget Ini ilang Udah Kalian pikir Lokasi Skema ini Cuman disini Pasti banyak Dan dia ketawa Dia seneng karena apa Temen-temen yang lain itu Udah pada Disamping dia begini Temen-temen yang lain Pada bekerja Untuk menyesatin manusia-manusia lain Gitu Skema ini banyak banget Kata dia gitu Termasuk di tempat-tempat Yang berhubung dengan Nilai agama Mungkin tempat-tempat Ibadah Tempat agama Tapi kenapa jadi ranahnya Kerana agama ya Padahal kita lagi fokus Intinya kayak sekolah-sekolah Yang kategorinya agama lah Oke Jadi dia menempatkan Skema itu disitu juga Bisa di Oke Terus gue mau cari Sekarang Apa hubungannya dengan Rusun dan mudu dirinya itu Jadi konteksnya Poinnya dibilang adalah Dia Lu kenapa lu jujur banget sama gue Dia berkata begini bang Bisa dibilang Niat gue tuh akan menghancurkan Membentrokan semua agama Terjadilah perang disitu katanya Dan dia ketawa Dia akan merusak Dalam setiap agama-agama itu Ujungnya Setiap agama itu rusak Ujungnya Saling teror Saling menjelek-jelekan Merugikan ujungnya perang Tujuan besarnya Tujuan besarnya kayak gitu Bisa dibilang Terus Masuk lu jujur apa sih Biar kalian tahu Kalian gak bakal mampu Buat menahannya Kayak bangga Dia kan Sambil senyum Dia bilang gini Penguasa-penguasa kalian aja Pada buta Katanya gitu Penguasa manusia kan Iya maksudnya Orang pemimpin-pemimpin kalian Pada buta Kita juga tahu Apalagi kalian Emang kalian bisa nganggup apa Katanya Jumlah kalian tuh kecil Kalian tuh gak sadar Bahwa kami ini musuh terbesar kalian Sama halnya dengan kami Kami adalah musuh kalian Dan kalian tuh juga musuh kami Katanya Aku dari tadi gak bisa ngorek namanya Sebentar lagi Dia bilang Pemimpin kami akan datang Katanya Akan menghampiri kalian Katanya Kami sangat senang Katanya Dan kalian harus melihat dia Dan kalian harus bersujud Sama dia Katanya Bangsa Tuh Siapa yang mau sujud sama dia Sorry interupsi Bo Anunnaki artinya apa sih Anunnaki itu kan ya itu Tau mimpin Mesir Mas Ver Yang kayaknya dia tuh Mas Sokotamia Apa? Mas Sokotamia Irak Mis tomen Irak itu apa bentukannya Dia Alien kan Alien Alien Kalau udah gue mau nindak dia ya Bo Eh damn Walaupun ibu Ronan lu Tapi kayaknya gue dapet perintah Untuk nindak dia deh Oke Lu siksa dia Enggak Bukan Lebih gila daripada yang gue pikir Ya udah Yang penting gue Gue penyerahan diri aja ya Maksudnya tugas gue Tugas burungnya gue serahin Sisanya lo mau ngapain Terserah Iya Oke Jadi yang gerak lo aja apa Taduh gue belum selesai Gue sumpah gue kesel banget sama dia Lo lihat nanti katanya Banyak bencana-bencana katanya Disitulah Orang ada kesusahan Dan lupa sama Tuhan Dan diketawa-tawa Bentar lagi pemimpin gue datang Dia track Bentar lagi pemimpin gue datang Katanya gitu Kita semua bersorak-sorak katanya gitu Pemimpin dia datang Si Dekat Kau ngukiri Ya ada Mungkin anti-Kristatologi Fertilah Bisa dimiliki Bajol dong Iya Mantesnya gitu Dan kalian semua harus sujud katanya Semua kalian harus sujud katanya Dengan pemimpin kami Dia lah Tuhan yang satu Katanya gitu Yang Esa Enggak lah Terus kenapa sih lu jujur banget Karena dia tau Dia sebentar lagi kan Dia jatuhi hukuman yang ini Karena dia tau Sebentar Dia masuk youtube Sebentar lagi dia dijatuhi hukuman yang ini Itu temen lo tau katanya Sebelum gue mati Gue pengen kalian berbuat Emosi dulu sama gue Kamu tidak akan mati Tenang saja Kata dia gitu Gue sengaja Mengundang emosi kalian Supaya kalian kesel Dan berdua Menyimpan hati Dengki Emosi Di hati kalian Karena memang hukumannya Bukan kematian Lebih parah dari kematian Oke Gue pinter banget ya Menurut skemanya ya Pantas malah jadi boronan Gue pinter Dia berdiri Dia berdiri terus Ayo Siap Aku siap katanya Enggak gitu Cara mainnya Gue tau cara main Gue Gue keep silent dulu Sorry Itu temen yang disana aja Yang di posisi pintu Dan kamera aja Itu gak berani deket loh Karena gak mau ikut Ambil bagian dari hukumannya Yang Ung kehitaman ini Ini hukumannya sadis banget men Pasti Setelah lo selesai Gue jalanin ya dem ya Ini demandnya level apa sih Gue gak tau Ini Berarti kayaknya udah banyak Udah banyak korban Soalnya dia memikirkan skema Tinggi ya Dia menjalankan skemanya Udah lama banget Udah dari jaman-jaman bahala dong Iya Dan dia tau Skema ini Sedang berjalan di banyak tempat Bukan disini aja gitu Bukan coba di Indonesia Coba tanyain Lu emang Salah satunya Lu tau kan Jembatan Yang di Korea itu Siapa Jembatan Oh gue tau yang muridiri Itu Jembatan yang muridiri Iya Di Korea Selatan apa sih namanya Jembatan apa sih Yang loncat Gue lupa Ya pokoknya Sungai Han Han river Iya kan ada jembatannya Kali disitu ya Loncat Sisi itu salah satu yang terkuat Bisa dibilang Kata disitu Organisasinya Iya Organisasinya yang terkuat Aku bukan yang terkuat Dia bilang sih Aku bukan yang terkuat Terus mana lagi sih Aoki gimana Aoki terlalu kecil dia bilang Terlalu besar Tapi iya katanya Terlalu kecil Terlalu besar Maksudnya terlalu kecil Mainannya buat dia Dan katanya Dia bilang Salah satu link kita Ada di Gunung Fuji Katanya Si L dong Selingnya dia Salah satu Kerabatnya Organisasinya Berarti ini Organisasinya banyak Organisasinya ini Ini menamakan Organisasinya apaan Ada gak manusia terhubung Disitu Kayak Hell Dia bilang gini sih Selalu Di saat Skema ini Lu tandain aja Lu kenapa sih Jujur Kok gak suka Kejujuran lu sih Sumpah Selalu ada Tanda simbol segitiga Di Antara Wajah kami Katanya gitu Itu ada simbol Perintah Tuhan Tanda apa Bukan Bukan namanya dia Nama organisasinya Dia sebutnya The Level Kakak dengernya Hellberith Bukan itu namanya dia Oh itu namanya dia Oke Oh jadi namanya iblis Hellberith Iya Hellberith Dia sebut Yang organisasi Majelis itu The Level Itu organisasi dunia nyata juga Apa di dunianya dia doang Dunia dia Jawab Gabungan bukan Gabungan pasti Karena harus ada manusianya Nih gak mungkin Dam cepetan dam Hukumannya makin Makin deket nih Ada Ada berapa skema bang Terbagi-bagi lagi Sebenarnya katanya Dan poinnya penting adalah Yang gue kasih tau ya Tadi bisa dibelang Ada simbol segitiga Dan menjelaskan bahwa Segitiga itu adalah Perintah Tuhan kami Bukan Tuhan kita ya Tuhannya dia Kontesnya gitu Dan ini tersebar Keseluruh dunia Gitu bisa dibelang Dan salah satunya Sebenarnya Gunung Es Fresh Gunung Es Fresh Banyak yang meninggalkan Disitu Pantusan Logika lo Ini gue translate Pakai bahasa gue ya Logika lo Ngapain manusia kesitu Coba Nganteng maut lah Logika lo Kata ya Pakai logika lo Kesenangan Coba Coba pakai logika lo Disana banyak mayat Dan itu hasil karya kami Itu hasil karya kami Dan kami bangga disitu Dam dam Ada suara Cukup Dibilang Ada dari atas Ke si iblis ini Wah gila Hukumannya udah gak bisa nunggu sih Apa sih Bro Tahu gue mana Dam Gue udah gak bisa Dijokong omong lagi Barusan terakhir kali Udah gak bisa ditahan Ingat ya Akan ada orang Akan ada iblis Setelah gue Jangan pikir Kita selesai Sampai disini Gitu Jadi dia akan mengisi posisi lo Nanti disini Terus akan ada Katanya gitu Ingat gitu Mas Phil sebentar gue serahin dulu ya Habis itu lo hancurin terserah Ini bukan penghancuran Tapi ini serem banget Gue sampe Tadi lo Gue gak jadi Bunuh diri Oke Mohon lang Aduk Ya Tuhan Tiga sambal disini Selesai Mbak serahkan Iblis ini Sama engkau Abis Tiga sambal Selesai Amin Dam Dan Jaclyn Lo liat Iblisnya udah gak abis Gak ada keliatan wajahnya Dia dikurung segitiga piramid hitam kan Bener gak Gue gak bisa liat lagi mas Phil Jess kamu liat Dia dikurung piramid hitam kan Ih kakak merinding banget Bener gak Dia kayak di Dikurung piramid hitam kan Kayak di segero gitu Iya Tos nama Tuhan Yang maha kuasa Keseimbangan Abisin lagi mas Phil Jatuhlah kau ke dimensi tersebut Tos nama Tuhan Dia diambil Gak tau ke dimensi mana Dia gak ngelati Enggak Dia tuh kayak dikurung Sebuah Piramid hitam Sempit ya Sempit banget Jadi lo kayak gini Terus kayak piramid hitam gitu loh Bau Ih lah serem banget Itu kayaknya istilahnya Nerakanya Iblis deh Istilahnya Kenapa bak Kaki lubang Gak so Gak so Gak so Gak so Gue boleh Narik diri gak Gue dong Yaudah kita balik yuk Sama-sama ya Kayaknya udah kelar disini Gue balik ya Atas nama Tuhan Kembalikan lah kami Sebetulnya Amin Gila itu piramid hitam apa ya Serem banget ya Serem banget itu Kenapa Kenapa harus gunung ekspres loh Iya Efres Kan dia gunung tertinggi di dunia Iya tapi Iya skemanya lucu loh Pantesan banyak mayat disitu Ngerti gak loh Ya karena istilahnya Cuaca ekstrim Cuaca ekstrim Logika ngapain Iya pengantang maut lah Istilahnya karena Skemanya itu Penantang maut Udah tau bakal meninggal Kenapa masih didatangin Kayak gitu gak sih Skema baru ya disini Datau tempat berbahaya Iya Tau apa Skemanya Ego pengakuan Nah iya sih bener Balik lagi Seven Sins kan Imagine kalo lu Tiba-tiba pulang dari Everest Lu bawa bendera Everest Maksudnya bendera ditancap Pride banget kan Pride And then semua orang Akan menganggap loh Ya 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 Pride Bener apa yang lu bilang Waktu di konten ini Darko bro Apa tuh Ingat gak Kadang orang yang Iblis itu berada di Orang yang baik juga Dengan menghasat yang lain Ya kan Ingat kan Ketika Iblis gagal Membuat orang menjadi jahat Iblis akan membuat orang itu Merasa baik dan benar Ya Pride Terus skemanya Gue baru tau sih Cerit nih konten Terakhir-terakhirnya main blowing Ini baru oke Entah kenapa Makanya Kenapa pemuka agama Yang tadi bisa dibahas Ya karena Iblisnya Bikin dia merasa baik Merasa benar Padahal menyesatkan Salah satunya Yang sekolah agama Yang sekolah agama Yang ngelibatin Banyak Santri Yang katanya diperkosa Istilahnya ya dihamilin Terus apa nih Dan udah terjadi kan Udah Udah terjadi Ya balik lagi sih Berarti itu tokoh besar Iblis yang tadi tuh Nah itu secara logika aja guys Lu pemimpin Di sana Gitu kan Apalagi sekolahnya Sekolah juga agama Kok beraninya Lu tuh kayak Melakukan perbuatan Binatang gitu Bahasanya Iya gak sih Ya secara logika Kalau dia punya akal sehat Kan tadinya gak Tadinya kan Dia kena biskan Iblis kan Dia terlintas dari sifatnya Dia juga sih Tapi itu dosanya udah gila banget sih Masih gue yakin Agendanya Bukan agenda lagi Itu kejadian Konten gila sih Oke bang Itu cuma boss yang eksekutornya ya Boss yang lain-lain Yang lu lihat Yang mata satu Belum tuh Belum Belum Dia Dia gimana Gimana tuh Mau di Udah capek gue Next time deh Gak mungkin kita bisa Itu 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 udah simbol Keagungan si Brengsek kiri Yang mana Yang mata satu Yang mata satu Sisanya kayak gulita-gulita gitu Men gue liat Itu kayak boss atasnya ya Itu jatuhnya kayak Lo cabang ini deh Tapi yang belum gue tanyain Kan dia kan katanya banyak tuh Projectnya Anjay Tapi Kenapa difokus di Rusun itu Bukan nih Dia kebetulan lagi In charge disitu Dia yang Dia megang banyak Sebenernya Enggak mungkin Kalau gue liat Dia konteksnya Dia yang punya wilayah Di rusun tersebut Pembagian wilayah Tapi dia tau Skema ini terjadi Di berapa wilayah Gitu loh Di Korea Selatan Di Espres Di Gunung Espres Kontesnya kayak gitu Tapi orang-orangnya Organisasinya sama Seragamnya sama The Level tadi itu Tapi iblis yang lain Yang di assign Kayak gitu The Level 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 bahasa Inggris Level A bahasa Inggris Seriusan Keren Ah amat tuh Namanya The Level Dia pasti pilih Bahasa yang gampang kan Tunggu-tunggu Gue mau nanya Itu Yang lo liat kan Tadi dia gak sempet jawab sih Itu ada hubungannya dengan manusia juga Kayak Illuminati gitu Jadi skemanya terbagi bang Ada yang mereka bekerja dengan sendirinya Dengan tugas pelitaan Langsung dari Tuhan ke mereka Tuhan kiri Tuhan kiri mereka Langsung mereka bertugas Ekskusi Ada lagi skema lagi Mereka kerjasama Sama Iblis dan konteks Kayak penumbalan Penumbalan Dan salah satu Ya penumbalan Termasuk dalam konteks Tiling gue sih Skema perang juga masuk Sebenernya Tuh Ini di level ini Apakah dia Satu kerajaan juga Dari Ya itu Sembilan Nine Lord Gue gak ngeliat tadi Belum liat Ya mungkin Kalau ditelusuri Mungkin ya Tapi Belum Belum liat Belum cium ya Ya the thing is Iblis kan mungkin Berapa ya Probably miliaran kali Pasti mereka pun juga Gak semuanya satu kubu Ada yang Gue punya kepentingan ini sendiri Ini kepentingan Kalau di pemahaman Gue sih Iblis bisa konflik juga Tuh kata saya Bomets ya betul itu Iblis pun juga gak semuanya Satu suara Ini udah lebih masing Di jambak Gak tau Gak tau Masih ada Masih Tanyain Gimana pendapat lo Tentang hal yang tadi Gimana Jess Dia bukan yang Yang ngebawa lo untuk loncat Dia bukan Bukan ya Yang tadi bukan tuh Yang ungu tadi bukan Yang dibukin yang gini Dia cuman kayak begini Gimana ya Kayak gerak-gerak gitu Kepalanya Terus kayak Kayaknya defected product lah Udah lah Gue serain ke Sebo-Match aja lah Dia gak ada ngomong apa Lagi ini juga gak bisa diselamatkan kan Kayaknya susah sih Susahnya udah banyak ya Tentang hal yang Gue diam-diem kayak Gak usah Sebo-Match Beneran gue nih Beneran Kenapa? Gue serain sama Bomets Ya bukan Bomets Sebo-Matchs Agak jahat ya Tapi dia puas banget Oke 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 Kita masuk ke convolution aja Ini semoga jadi Oke Waktu tinggal 9 menit Kita langsung closing aja Oke guys Jadi Sorry nih Untuk sebelumnya Seperti biasa ya Kalau di DA Konten kita pasti akan melebar Kemana-mana Dari konteksnya Ya kan Tapi banyak banget Istilahnya Kalau kita mau review lagi Insight-insight yang Dapat kita masukkan Sebenarnya kita gak tau sih Misteri Misterinya itu tuh akhirnya Tidak terpecahkan banget Secara detail Yang kenapa berada di Ex-Bata itu tuh menjadi Tempat lah Kenapa bisa jadi Loncat-loncat terus Tapi intinya Tempat tersebut Bukan memang karena dari Developernya Bukan dari ownernya Bukan maksud mereka Untuk membuat tempat Seperti itu niatnya Tapi Si pihak-pihak sana Ataupun kubu kiri tersebut Telah merasa bahwa Tempat tersebut adalah Tempat yang nikmat Untuk aksi mereka Ya katanya Dimana untuk menyesatkan manusia Untuk membawa mereka Untuk jauh dari Tuhan Dan yang gue liat Apa ya Yang gue denger tadi Itu tuh wow banget sih Kayak Gue tuh iri Kepada manusia Yang dekat Yang mesra Dengan Tuhan Itu poinnya guys Ya gak sih Itu jadi poin kita ya Dalam artian Ya semoga kita dijauhkan lah Dari bisikan-bisikan mereka Jujur gue pun juga sering banget Tempat bisikan disana Yang negatif-negatif Tapi ketika gue ngerasa Oh ini bukan gue Bukan apa Yuk gue sholat Gue apalah segala macem Ya it's back to you nih Buat temen-temen The clients Atau penonton dari DA juga Ini balik lagi sih Ke kalian sendiri Ya Gue orang biasa Mereka mungkin orang-orang Yang diberikan Gift Khusus gitu kan Dari Tuhan Untuk bisa berinteraksi Tapi gue merasakan Dengan gue bermain Konten seperti ini Gue jadi semakin Oke Gue percaya gitu loh Dengan adanya Tuhan Dan istilahnya Kebaikannya beliau Dan rahmatnya lah Orang lebih Nah Yang gue mau tanyain lagi adalah Itu agak sensitif sih Rana tadi sih ya Pemuka agama Itu kan Big plan project ya Iya Dan itu udah kayak Sedang berjalan Ya sebenernya sih Kita udah tau sih Apalagi khususnya di Indonesia Banyak banget kubu-kubu yang Ya kita gak nyebut nama Dan kita gak nyebut kubu mana Kubu-kubu yang saling membentrokan Malah istilahnya Masih satu agama aja dibentrokin Iya Iya kan Iya Ya begitulah Dan ini memang berjalan Dan berjalan banget It works It works Buat lo yang di Jakarta It works It works And it's working Yap Jadi balik lagi lah Tapi di semua negara loh Jadi sebenernya Balik lagi ya Bukan salah dari segi Pemuka agamanya Tapi karena Ya balik Hasutan si manipulasi Si iblis ini Yap Dia lupa Dan juga Ya lo tau lah Para memegang Yang pemerintahan Pemerintahan kita pun Gak 100% Semuanya orang Yang pure Baikan Ya Oke lah Banyak lah Kalau kayak gitu Ada tambahan dari Bro Willy Jesseline Atau Bang Adam Ayo Bang Dari konten kali ini Gue kaget yang sosok tadi sih Lu yang Yang gak denger suara aja Sampai Ada suara ya Lu ngerasa juga Jadi gue kesini Lu langsung Gitu loh Jadi bukan Karena reaksi lu Yang lu ngerasain apa Waktu tadi itu Yang Suara doang sih Cetek Tapi Gak ada Gak ada rasa fear Gitu Paham gak sih Betul Betul Jadi gak ada rasa fear Kan beda Ketek Anjing apaan Gitu loh Tapi ketek Suara apaan tuh Gitu loh Oke terus Ada dari Jesseline sendiri Kesannya Kalau misalkan Kita udah Ngedenger Suara-suara Negatif gitu Memang baiknya Langsung aja sih Kita berserah lagi Ke Tuhan Langsung aja Minta tolong Sama Tuhan Tuhan Tolong bersihkan Pikiranku Tolong bantu Bersihkan hatiku Gitu sih Oke Dari Bang Adam Buat gue sih Kesembuhan Dari luka Masalah hidup Sama keselamatan Hidup tuh Cuman terdapat Di kasih sayangnya Tuhan sih Lo gak bisa Dapetin dimana Lo mau liburan Lo mau traveling Kemana Healing-healing Healing-healing Gak betul Bullshit Tetap akan ada Masalah dalam hidup Jadi kalau mau Cari aman Tempat yang paling aman Hidup yang paling aman Adalah Deket dengan Kasih sayangnya Tuhan sih Dan itu juga Gue udah rasain sih Konteks saya kayak gitu sih Walaupun pasti Coba anak Terus ada Pasti Jujur Selama ada Tuhan Sebagian besar sih Bisa ada Gue boleh jujur Boleh Ini kejujuran pribadi gue ya Lo mau bohong juga Gak ada yang tau Spidol masih ada yang merah Masih Lanjut Waktunya tinggal dikit lagi Oke Gue boleh jujur Selama deket sama Tuhan Sumpah demi Nyawa gue pribadi Ini sumpah demi nyawa gue pribadi Tuhan di kita suci itu bener Dia bilang Tuhan hanya menguji Menguji hambanya Berdasarkan kemampuannya aja Gak lebih Dan itu terjadi sama gue yang sekarang Jadi gue gak merasa Kayak punya masalah Itu besar-besar Semenjak deket sama Tuhan Beda sama dulu Yang gue jauh dari Tuhan Itu hidup gue masalah terus Jadi bisa dibilang Ya balik lagi gue bilang Tempat yang paling aman Dan selamat Itu ya Cuman deket kasih sayang Tuhan sih Gak ada dimanapun sih Mau diketek siapapun sih Gak ada Bisa dibilang Mau ketek pasangan Gak mau di mana Gak Intinya tempat paling aman tuh Dekat sama Tuhan sih Amin Semoga konten kita kali ini Ada tambahan lagi mungkin? Cukup Bro ini? Cukup Oke semoga konten kali ini Mungkin memang Agak keluar Dari konteks kita Untuk Mengada apa dengan Ex Bata Ya kan Dan Semoga kalian terpuaskan Dengan konten kita kali ini Dan kalian tuh Mendapatkan sebuah Konteks ilmu pencerahan Ataupun istilahnya tuh Membuat diri kalian Lebih dekat dengan Tuhan Itu yang kita harapkan ya Dan terima kasih Sekali lagi buat kalian Yang sudah menonton Sudah like Comment dan juga subscribe juga Para The clients juga Terima kasih Dan intinya mohon maaf Kalau kita mungkin ada beberapa Kata-kata yang agak sedikit Sensitif Dan kita juga mendoakan Semoga kalian Untuk menjadi orang yang positif terus Ya walaupun gak akan bisa Juga sih ya Tapi setidaknya Berusaha untuk menjadi positif Tidak terjurumus Bisikan Bang Adam Oh bukan Bisikan Bisikan Penyembuhannya aku lupa Ya nanti Gue juga Oke selanjutnya Abis dari sini akan kita tutup Tapi dari Yang akan kita tutup ini adalah Antidotnya Eh wait wait Ada nyamuk gaib Nyamuk gaib Aileen Aileen Oke kalau kayak gitu Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga Jangan lupa Follow Instagram kita juga disini Dan pastikan buat kalian Follow Instagram dari Detektif Astral Dan nantikan konten kita selanjutnya Kami tunggu Konten-konten Ide-ide dari kalian Atau masukan Dan pastikan Tetap di Detektif Astral Menguakal misterius Dengan cara khusus Kami Pamit So this is the antidote And Silahkan untuk Melakukannya Untuk para The clients Dan para penonton juga Gue bakal memberikan Prosedur dalam Menetralisir energi negatif Yang sudah Bisa dibelang berdampak Ke kalian tadi Barusan Di saat apa Transfer energi negatif Dari Manipulasi-manipulasi Iblis tadi Iblis tadi bisa dibilang Caranya Yaitu yang pertama adalah Kalian siapin aja Air minum Di gelas gitu Atau di cangkir Boleh terserah kalian Air tersebut Nanti Kalian harus doain Dengan keyakinan kalian Masing-masing Dengan agama kalian Masing-masing Tapi bedanya Di saat kalian Membaca doanya adalah Harus punya Sebuah Prinsip gini Bila mana kalian berdoa Dengan setengah hati Keyakinannya Maka doa itu Maka doa tersebut Akan jadi sebuah Bacaan aja Tapi bila mana Kalian berdoa Dengan keyakinan Full Doa itu akan menjadi Kekuatan Dan kesembuhan Untuk kalian semua Jadi hati-hati Dengan keyakinan Kalian saat berdoa Di saat kalian berdoa juga Hati kalian Pikiran kalian Dan kalian harus juga Tetap mengucapkan Doa tersebut Di saat proses Pembacaan doanya Setelah kalian Membaca doa Arain Doa itu Ke air tersebut Bisa dibilang Kalian Mindsetkan Bahwa air ini adalah Perantara Tuhan Perantara kesembuhan Dari Tuhan Untuk penyebukan Kalian dari semua Energi negatif Yang telah menyerang kalian Itu aja sih Setelah itu Kalian minum aja Setelah kalian doain Air tersebut Cukup diminum aja Dan kalian Niatin untuk Menghilangkan semua Energi negatif Di pikiran kalian Dan di hati kalian Setelah kalian minum juga Kalau bisa Kalian tepuk-tepuk Bagian Ada tulang menonjol Di belakang layar kalian Nah itu Agak ditepuk-tepuk Sedikit Untuk memutuskan Rantai negatifnya Kalau ada Masih Koneksinya masih kuat Bisa dibilang seperti itu Dari gue sih Dari gue cukup Itu aja Dari gue sih 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 Dari gue sih